Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini tuh video lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman Nah ini tuh aku kemarin abis belanja Lanjut aku catat semuanya ya Nah kemarin tuh aku beli ayam 1 kilo Rp35.000 Terus beli sayur sop Rp6.000 ya teman-teman Terus aku juga beli cabai itu Rp10.000 Terus beli juga cabai merah Rp8.000 Aku beli juga bawang merah Rp8.000 ya teman-teman Terus untuk bawang putih aku juga beli Rp3.000 Bayam Rp4.000 Terus jagungnya juga Rp4.000 Wortel aku beli Rp2.000 aja Terus tempe aku beli Rp10.000 ya teman-teman Dapet 2 papan Tapi aku belum beli ya Tapi udah aku anggarin ya keuangannya Terus ini aku kemarin beli ikan ya Ikan bawalnya aku ganti sama ikan salem itu Rp16.000 Terus untuk sayur asemnya Rp3.000 Ikan kembung kemarin itu belinya Rp17.000 ya teman-teman ya Terus lanjut di ikan lele itu harganya Rp1.500.000 Terus sawi putih harganya Rp4.000 dan tahu harganya Rp8.000 ya teman-teman Tahu ini belum aku beli tapi udah aku ini ya udah aku siapin gitu Uangnya Nah ini total belanjaan aku kemarin itu habis Rp186.000 ya teman-teman Ternyata over ya Over dari budget aku yang Rp150.000 Next aku bakal nambahin ya untuk belanja mingguan aku Kayaknya nggak di Rp150.000 lagi Tapi mungkin di Rp200.000 ya teman-teman ya Karena sekarang itu kan tahu sendiri ya Apa-apa itu naik Sayur-sayuran semuanya naik Percabean juga naik Jadi untuk bulan ini kayaknya itu nggak Rp150.000 lagi per minggu ya Tapi sekitar Rp200.000an kayak gitu Beda sama bulan-bulan kemarin yang Rp150.000 tuh cukup gitu ya teman-teman Tapi untuk bulan ini di awal bulan aja itu nggak cukup Jadi tadi tuh aku habis Rp186.000 ya teman-teman Terus tadi tuh aku juga beli minyak goreng 1 liter Karena kebetulan udah habis banget stok aku di rumah Jadi aku nambah beli minyak tadi ya Rp15.000 Jadi total semuanya tuh udah hampir Rp200.000 Oke ini aku bongkar belanjaan aku Tadi ini udah aku Sebagian udah aku taruh di nampan kayak gitu ya Terus lanjut ini tuh percabeannya Ini aku beli cabai merah besar Terus beli cabai rawit juga Cabai rawit galak Bawang merah, tomat, terus Pokoknya semuanya kemarin tuh aku beli Nggak pake takaran timbangan gitu ya teman-teman ya Aku beli seadanya aja Aku ambil kayak gitu Jadi nggak timbangan setengah kilo apa Seperempat kayak gitu Pokoknya seadanya aku ambil Itu yang dibayar kayak gitu ya Terus ini aku juga beli bumbu racik Nggak ketinggalan Nah ini aku tadi tuh Tadi itu beli minyak Karena stok minyak di dapur aku tuh Udah habis banget Sebenernya kalau untuk stok minyak itu Masuknya di belanja bulanan ya teman-teman Jadi nggak aku hitung di belanja mingguan Nanti bakal aku masukin listnya di belanja bulanan Nah tadi aku udah bongkar-bongkar sayuran Lanjut aku bongkar protein hewaninya ya teman-teman Nah ini tadi aku beli ayam Beli ikan kembung, ikan salam, dan juga ikan lele Untuk protein hewaninya 4 jenis aja ya teman-teman Dan untuk yang lainnya aku beli tahu sama tempe Tapi aku belum beli ya Karena aku bakal beli apa namanya tahu tempe itu nggak aku stok ya gitu ya Aku belinya harian biar fresh terus Karena ada di tempat aku kayak gitu ya Mama-mamang yang jualan tempe tahu gitu Yang keliling setiap hari Jadi untuk tahu tempe itu nggak bakal kehabisan ya Karena setiap hari itu ada yang jualan keliling gitu Dan fresh terus Takutnya kalau misalkan beli tempe Aku stok lama kayak gitu Kayak kering gitu loh teman-teman di kulkas Jadi aku milih untuk beli tempe tahu itu harian ya Biar fresh terus Oke ini yang pertama aku cuci dulu untuk ayamnya Ini ayamnya 1 kilo ya teman-teman Nanti aku bagi 2 Karena nanti kan aku mau masak ayam goreng dan juga ayam rica-rica Nah selanjutnya aku mau ngebersihin ikan Nah ini tuh ikan apa dulu ya yang aku bersihin Ikan kembung ya teman-teman Nah karena ini tuh ikannya ukurannya cukup besar Jadi ini aku mau belah jadi 2 Mau aku potong jadi 2 gitu Terus mau aku kerat-kerat Nah aku ngebersihin ikannya kayak gini ya teman-teman Aku kerat-kerat dulu Dan untuk ngeluarin kotorannya nanti ya Sekalian kalau udah selesai semua Aku potong-potong Baru aku keluarin kotorannya dari dalam perut ikannya ya Nah gimana nih teman-teman kabarnya hari ini Aku sampai menit ke 5 ini Barunya apa teman-teman ya Semoga teman-teman yang nonton video aku ini Selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya Dimudahkan jalan urusannya Tetap semangat dan harus selalu bersyukur Dan semoga yang lagi sakit Segera dikasih kesembuhan ya teman-teman Semoga selalu semangat terus Dan jaga kesehatan ya Karena sekarang kan udah memasuki Musim penghujan gitu ya teman-teman Dari musim kemarau ke musim penghujan Jadi kayak masa peralihan kayak gitu ya teman-teman ya Kemarin-kemarin juga aku sempet kayak meriang-meriang gitu loh teman-teman Pokoknya jaga kesehatan terus Karena kita ibu rumah tangga Kerjaannya banyak ya teman-teman ya Apalagi kalau ngurus anak Kalau kita lagi sakit Nggak enak badan Udah ya Ambiar kerjaan rumah Ada juga sih pak suami yang bantuin gitu Cuma kan nggak se Apa ya Nggak semuanya kepegang gitu Karena pak suami kan juga kerja ya Udah capek kerja gitu Jadi Kayak misalkan ngurus pekerjaan rumah tuh Paling yang gampang-gampang aja kayak gitu teman-teman Kayak nyuci Terus Cuci piring Cuci baju Sama nyapu ngepel kayak gitu Kalau masak tetap ya Kalau masak belum bisa ya teman-teman ya Jadi Aku kadang tuh Meskipun lagi meriang-meriang pun Ya kayak gitu tetap masak Buat anak-anak kayak gitu Kalau buat kita orang tuanya Kadang beli tuh nggak apa-apa ya teman-teman ya Tapi kalau buat anak-anak itu Gimana ya kalau beli tuh Aku masih kayak gimana gitu Pokoknya sebisa mungkin Untuk anak-anak tuh Aku masak sendiri Meskipun cuma sayur sop Sama telur dadar Apa telur ceplok kayak gitu aja teman-teman Tapi aku tuh selalu masakin terus Buat anak-anak By the way Ini untuk ikan-ikannya Aku bersihin duluan ya teman-teman ya Karena biar cepat bersih aja Terus kalau misalkan Didiemin lama-lama kayak gitu ya Oh nanti bakalan bau kayak gitu loh teman-teman Jadi aku bersihin dulu Untuk protein hewaninya Untuk ikan dan ayam Baru selanjutnya Aku bersihin sayur-sayurannya ya teman-teman Metik-metikin sayuran Nah teman-teman gimana nih Hari ini pada masak apa Pastinya masak yang enak-enak ya Untuk keluarga tercinta di rumah By the way Sekarang-sekarang ini Akhir-akhir ini tuh Aku udah nggak konsisten lah ya teman-teman Upload di youtube Masih semaunya aja Padahal kemarin tuh Aku udah bikin jadwal gitu ya Jadwal upload Tapi ternyata Nggak sesuai dengan realita ya teman-teman Aku keteteran terus Bikin videonya Jadi yaudahlah Aku sebisanya aja Semampu aku aja upload Kalau misalkan aku bisa upload Ya aku upload Kalau misalkan aku Belum bisa Belum kekejar Ya udah aku skip aja Aku lewatin aja jadwalku Karena emang kesibukan Di dunia nyata Saat ini tuh lebih penting ya teman-teman ya Ketimbang di dunia maya Tapi Pokoknya sebisa mungkin Kalau ada video terbaru Aku upload Tapi kalau misalkan Nggak ada Ya udah aku nggak upload ya teman-teman Pokoknya sekarang Di youtube ini Aku bikin enjoy aja Aku nggak mau kayak terbebani gitu Karena emang Di youtube ini kan Buat selingan aja ya Buat hiburan gitu Buat aku Jadi Kalau misalkan Apa ya Nggak terlalu yang Apa namanya Harus ini Harus itu Harus upload Sesuai jadwal Atau harus konsisten Kayak gimana Pokoknya sekarang tuh Semampu aku aja Kayak gitu ya teman-teman ya Se-enjoynya aku aja Nah ini aku sambil cerita-cerita Udahan aja aku ya Nyuci semua protein hewaninya Lanjut aku tatain ya teman-teman Aku taruh langsung Di food container gitu Dan ini nanti Bakal langsung aku masukin ya Kedalam freezer Nah ini ayamnya Aku bagi dua Biar nanti tuh Masaknya gampang ya Yang tadi tuh Ayamnya buat digoreng Dan yang ini Setengahnya lagi Nanti Rencananya mau aku bikin Rica-rica ayam Kayak gitu ya teman-teman Sesuai sama meal plan aku Yang kemarin By the way Buat teman-teman Yang belum nonton video aku Sebelumnya Kalian bisa nonton dulu ya Karena video ini tuh Gabungan Sambungan Dari video aku Sebelumnya Sebelum video ini tayang Tuh udah ada video aku ya Nah ini tuh Sambungannya kayak gitu Jadi Kalian bisa nonton video aku Yang sebelumnya ya teman-teman Biar Paham kayak gitu Dari awal Aku belanja Dari awal aku bikin meal plan Sampai Sampai dengan aku Food prep ya teman-teman Untuk satu minggu ke depan Nah ini aku masukin semua ikannya Kedalam food container ya teman-teman Dan aku Bawahnya ini aku alasin plastik Biar gak kotor Gak basah kayak gitu Nah udah selesai Aku bersihin ikan-ikan Sama ayamnya Nah ini Untuk wadah-wadahnya tadi Langsung aku cuci aja ya teman-teman Biar gak ada cucian numpuk Dan biar gak bau juga Tau sendiri kan Kalau misalkan Abis nyuci ikan Atau ayam Atau apalah itu Pasti Kalau gak langsung dibersihin Itu bau gitu loh teman-teman Jadi ini aku Langsung bersihin aja Aku gercep bersihin Nah oke Udah ngebersihin protein hewaninya Lanjut aku mau Food prep Untuk sayuran ya teman-teman Nah ini tuh Aku beli tomat Aku kemarin itu Beli seadanya aja ya teman-teman Pokoknya aku ambil Seadanya aja Gak aku timbang-timbang Kayak gitu Nah ini untuk paket sayur sopnya Aku keluarin ya Dan wortelnya di bagian ujung-ujungnya Itu aku potongin Kayak gini nih Karena kalau gak dipotongin tuh Bakalan cepet busuk gitu loh teman-teman Karena di bagian ujungnya itu Kadangan basah kayak gitu ya Jadi ini aku potongin kayak gini Biar lebih awet Nah ini aku keluarin semua Untuk kolnya juga aku sama Yang bagian kayak Kayak jelek-jelek gitu Aku potongin Pokoknya sebisa mungkin Yang jelek-jelek Yang berair-berair Yang kayak mau busuk Itu dibuang aja Simpen yang Seger-seger aja ya teman-teman Biar Lebih awet kayak gitu Karena kalau misalkan Ada satu bagian aja Yang kayak busuk itu Biasanya kayak nular gitu loh teman-teman Menularin Teman-temannya yang lain Yang ada di Satu wadah kayak gitu Jadi pokoknya Kalau yang jelek-jelek Aku buang aja Ini sama kayak Seledrinya juga Bagian ujung-ujungnya itu Aku potongin Aku sisain yang Seger-seger aja Nah ini aku Tadi itu beli Sawi putih ya teman-teman Segini harganya 4 ribu Dan langsung aku potong Aja kayak gini Nggak aku potong Kecil-kecil ya Aku potong kayak gini aja Biar tetap seger Kayak gitu Nah ini juga Untuk paket sayur asemnya Aku langsung Petikin aja Untuk melinjonya Terus Kacangnya juga Teman-teman ya Ini aku potongin aja Di ujung-ujungnya Nggak aku potong Kecil-kecil ya Karena kalau misalkan Aku potong kecil-kecil itu Pernah kemarin itu Malah cepat Kayak busuk gitu loh Teman-teman Jadi aku potongnya Di ujung-ujungnya aja Nah lanjut Ini tadi aku juga Beli cabai Masya Allah Cabai di tempat aku Lagi melambung Tinggi banget ya Teman-teman Harganya Dan Aku juga Lihat gitu ya Aku lihat Di video teman-teman Juga sama Ngeluh Kalau cabai itu Lagi Naik daun banget Harganya Nah aku tuh Tadi beli cabai galak itu Segitu aja Harganya 10.000 ya Teman-teman Terus cabai merahnya Segitu harganya 8.000 Nah ini lanjut Aku mau Petikin Untuk sayur bayamnya Nah segini tuh Harganya 4.000 ya Teman-teman Tadi itu Rencananya aku mau Beli 2 ikat gitu Tapi pas lihat Kalau ikatannya Gede kayak gitu Yaudah aku beli 1 ikat aja Dan aku bagi 2 Terus aku beli jagung Dan jagungnya ini Langsung aku kupas juga Ya teman-teman Dan ini untuk Wartelnya Wartel Import gitu Rasanya itu manis Terus tadi Aku beli Bawang putih Ya teman-teman ya Aku beli bawang putih Itu cuma 3.000 aja Dapet 2 Apa namanya 2 bonggol gitu Dan itu tuh Jadi banyak Karena aku masih punya Stok juga ya teman-teman ya Jadi Stok aku Bawang putih itu Aku sama Aku kupasin semua Biar nanti itu Pas masak Gampang ya Terus tadi aku juga Beli bawang merah Untuk bawang merah Di tempat aku Setengah kilonya itu 15.000 ya teman-teman Tapi Tadi itu Aku belinya Cuma Seadanya aja Pokoknya yang aku Ambil di plastik itu Terus Pas ditimbang Pas bayar Itu harganya 8.000 ya teman-teman Lanjut aku Kupasin juga Biar nanti Gampang kayak gitu ya Kalau mau bikin-bikin Mau Bikin-bikin Bumbu kayak gitu ya Nggak usah Nggak ngupas-ngupas lagi Nah ini udah selesai semua Aku food prepnya Dan langsung aku Mau tutup-tutup ya teman-teman By the way Untuk food prep sendiri Kayak gini tuh Aku sendiri tuh Memerlukan waktu yang lama Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi aku tuh belanja Dari pagi Dan baru selesai food prep Itu agak siangan gitu loh teman-teman Untungnya Pas pagi Sebelum belanja itu Aku udah bikin Masak kayak gitu ya Jadi Apa namanya Pas siang gitu Tinggal makan aja Nggak perlu masak lagi Karena bener-bener ya Kalau misalkan Abis food prep itu Capek banget Dari awal Dari belanja Terus Beresin Bersihin ikan Metik-metikin sayur Ngupas-ngupasin Bawang merah Bawang putih Itu tuh Memerlukan waktu yang Lama banget ya teman-teman Jadi aku tuh Jarang-jarang banget Food prep Nah ini tuh Kebetulan aja Pas pak suami tuh Libur ya teman-teman Terus kakak panji Juga libur sekolah Jadi aku pagi itu Bebas kayak gitu ya Nggak terlalu banyak kerjaan Yaudah Akhirnya aku Tadi tuh belanja banyak Kayak gitu Buat sekalian Food prep Satu minggu Kayak gitu ya Dan ini tuh Stok aku Kemarin tuh Aku beli kangkung Dua ikat ya teman-teman Belum sempet aku Petikin Terus ini tadi juga Aku lupa Metikin ya teman-teman By the way Tadi sebelum aku belanja Itu aku udah Bersihin kulkas ya teman-teman Aku bersihin semua Aku matiin gitu Nah kemarin itu Pas aku Bikin video Bersih-bersih kulkas Itu aku dapet saran Dari Mamira Ismirna ya teman-teman Kalau bagian Freezernya itu Dialasin plastik Kayak gitu loh teman-teman Biar nanti Kalau misalkan Ada esnya gitu Gampang diambilnya Nah makasih ya Mamira Ismirna Untuk sarannya Aku pakai ya Aku terapin di kulkas aku Semoga aja Kulkas aku ini Nantinya Kalau misalkan ada esnya gitu Gampang ya Ngambilnya Makasih ya teman-teman Buat semuanya Pokoknya Kalau ada Saran Kritik Atau apalah Teman-teman bisa ya Tulis di kolom komentar Aku tuh seneng Kalau misalkan Ada dapet saran Atau kritik Kayak gitu ya teman-teman ya Apalagi kalau kritiknya itu Membangun kayak gitu ya Kritik buat kebaikan Oke terima kasih Untuk teman-teman Yang udah setia nonton video aku Dari awal sampai selesai Sampai disini dulu ya teman-teman Video aku kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you